Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di Dapur Malina Kali ini kita akan bikin Resep tim ikan cuo ya Teman-teman Nah sekarang kita lihat dulu ya Bahan-bahannya Kalau misalkan kalian kurang jelas Silahkan lihat ya di deskripsi Pertama-tama ikan kita cuci ya Sampai lendar-lendarnya itu hilang Kemudian kita goreng Seperti ini ya teman-teman Kita balik Jangan garing-garing ya teman-teman ya Kemudian kita matikan kompornya Angkat, sisihkan Bumbu kita iris-iris Bawang merah Kemudian bawang putih Nah seperti ini teman-teman Iris-iris Iris-iris Lalu Kita Potong-potong Cabai Rawit merahnya Cabai hijau Cabai hijau Gede Nah seperti ini teman-teman Lalu kita iris Cabai merah gede Bulut-bulut Seperti cincin ya teman-teman ya Terserah selera sih Lalu kita potong-potong Tomatnya Tomat-teman merah Seperti ini Lalu kita potong-potong Tomat hijau nya Tomat hijau nya bagus banget Ini garing nih Tuh Laring banget Tuh Kita potong lagi Seperti ini Ya Dikasih dan salam ya teman-teman ya Seperti ini Siapkan Minyak panas Lalu kita Tumis dulu Bawang merahnya Sama bawang putih Lalu kita matikan Sengah mateng aja teman-teman ya Nah kemudian Kita siapkan wadah Ikan kita Taruh di wadah Lalu masukkan Tumisan Bawang merah Bawang putih tadi Seperti ini Kemudian Kita Taruh juga cabai nya Semua ya teman-teman ya Cabai Ini sesuai selera ya teman-teman ya Kalau misalkan Kalian suka pedas Boleh tambahin cabai rawit merahnya Kemudian kita Masukkan tomatnya Seperti ini Lalu Petenya Kita masukkan juga Menambah selera Teman-teman Daun salam Dan jeruk Lalu Kita Masukkan Gula Tes rasa teman-teman ya Selera Gulanya Lalu kita Masukkan Kaldu bubuk Kemudian kita Masukkan Garam nya Seperti ini Nah terakhir kita Persin jeruk nipis ya teman-teman ya Biar agak seger Lalu kita Tuang air Setengah gelas Seperti ini Nah setelah Panas Dandangnya panas Kita masukkan Lalu kita kukus Kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman ya Nah ini udah mateng Kita angkat Nah Seperti ini teman-teman Nah ini dia Masakan tim ikan cuenya Udah jadi ya Semoga kalian suka ya Nah coba resepnya di rumah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax